Halo jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evelika Selini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad studinya, saya Red dan Salah Semesta Di kesempatan kali ini gue akan ngebahas tentang kenapa akun whatsapp bisa diblokir tiba-tiba gitu ya Sesuai judul video, jadi ya belakangan ini banyak yang mengalami akun whatsapp diblokir, termasuk temen gue namanya Sheri Chen Dia curhat ke gue, gue udah gak pake whatsapp lagi, gue makainya telegram karena akun whatsapp gue diblokir Dan padahal lu gak merasa berbuat salah ya, lu gak merasa melanggar peraturan whatsapp, tapi tiba-tiba akun whatsapp lu diblokir Nah jadi buat menghindari akun whatsapp diblokir, lu harus tau penyebabnya dulu Nah oleh karena itu, simak video ini dari awal sampai akhir dan kalau bisa, kalau misalkan ada iklan jangan skip ya biar gue bisa jajan Oke let's begin, mari kita mulai Penyebab pertama yang bisa menyebabkan akun whatsapp diblokir adalah menerima terlalu banyak laporan ya Nah jadi pengguna akun whatsapp lain itu melaporkan akun lu ya Jadi di setiap akun whatsapp itu biasanya ada fitur yang namanya laporkan bisnis atau laporkan pengguna Nah kalau misalkan ada beberapa nomor yang melaporin lu dan lu terbukti bersalah, maka akun whatsapp lu akan diblokir oleh pihak whatsapp Tapi kalau misalkan emang lu gak merasa bersalah atau lu gak merasa melanggar peraturan whatsapp ya lu minta peninjauan ulang ya Jadi minta peninjauan ulang nanti akan ditinjau sama pihak whatsapp sekitar 1 hari atau 2 hari ya Tunggu sampai ada jawaban dan selamat akun whatsapp lu udah gak keblokir lagi kalau emang terbukti lu gak bersalah Oke penyebab kedua akun whatsapp bisa diblokir adalah pengguna whatsapp mode ya Pengguna whatsapp mode atau aplikasi WA mode itu biasanya buat orang-orang ala ya Orang-orang ala yang checklist birunya diilangin lah, tanda bacanya diilangin lah Itu gue juga kesel sama orang yang kayak gitu Jadi ya buat lu yang pake WA mode ya hati-hati bisa jadi akun WA lu bakal diblokir sama pihak whatsapp ya Jadi karena aplikasi yang lu gunain itu bukan resmi dari pihak whatsapp alias itu modifikasi pihak ketiga Jadi gue saranin kalian pake whatsapp yang resmi atau yang legal bisa download di playstore atau bisa download di appstore Intinya resmi dari whatsapp.com Oke selanjutnya penyebab akun whatsapp bisa diblokir karena mengirim pesan berlebihan atau spam chat whatsapp ya Jadi ketika lu ngirim pesan secara berlebihan ke pengguna lain secara brutal gitu ya pake trick spam chat whatsapp gitu Bisa jadi akun lu nanti bisa diblokir ya karena whatsapp punya sistem mendeteksi otomatis Bagi pengguna whatsapp yang sering ngechat spam gitu dia bakal terdeteksi dan bakal diblokir sama pihak whatsapp Tapi pengalaman gue sendiri gue juga pernah beberapa kali pake trick spam chat whatsapp ya alhamdulillah akun gue sampai saat ini masih aman aja Jadi intinya ya lu boleh mungkin spam whatsapp tapi asal gak terlalu mengganggu pengguna lain gitu ya Oke penyebab selanjutnya kenapa akun whatsapp bisa diblokir adalah mengirim pesan yang mengandung syara atau yang mengandung unsur merugikan pihak lain ya Jadi contohnya kayak misalkan lu nge toxic gitu lu nge toxic di chat whatsapp orang gitu lu ngata-ngatain orang Nah orang yang lu katain itu bakal buat laporan lagi ya bakal ngeklik laporkan akun whatsapp ini Seperti yang gue jelaskan di awal ya tadi ya menerima laporan terlalu banyak Dan kalau misalkan lu sarah di beberapa orang ya otomatis beberapa orang itu bakal ngelaporin akun whatsapp lu dan boom akun whatsapp lu bakal diblokir Oke penyebab selanjutnya yang bikin akun whatsapp diblokir adalah lu ngirim konten ilegal Contoh kayak misalkan lu ngirim link ilegal kayak misalkan link apa ya link ilegal atau mungkin situs porno atau judi judi online Itu bakal terdeteksi spam dan akun whatsapp lu bakal diblokir sama pihak whatsapp ya Jadi intinya nge share link yang emang gak melanggar hukum negara Oke jadi nge share link lu boleh aja nge share konten nih ya ya asal jangan berlebihan dan jangan melanggar hukum negara Contoh hukum negara yang tadi gue bilang ya kayak misalkan situs porno atau konten yang gak pantes atau mungkin link-link judi online Nah itu kan melanggar hukum negara jadi stop ngirim konten yang melanggar hukum negara gitu Jadi kesimpulannya adalah ya lu harus jaga sikap kepada pengguna whatsapp lain gak sara gak spam gak merugikan orang lain Dan yang paling penting jangan nge share link yang melanggar hukum gitu ya Di ketentuan layanan whatsapp pun dijelasin lu gak boleh menjual barang yang ilegal di negara lu dan menyesatkan dan lain-lain ya Jadi intinya lu harus punya sikap yang gak merugikan orang lain ya Nah ini kebencian pembunuhan dan lain-lain itu gak boleh gitu Jadi jaga sikap Kalau misalkan lu gak merasa melanggar dan akun whatsapp lu tetep diblokir ya lu minta peninjauan ulang gitu Oke sekian tutorial eh kok tutorial sih Oke sekian konten penyebab akun whatsapp diblokir dan kesimpulannya ya Untuk mengatasi untuk menghindari akun whatsapp kalian diblokir dari gue Evi Dikasel Kalau masih ada yang bingung atau kesulitan kalian bisa komentar di bawah Jangan lupa like share Pacot